Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di OtopoJegit Channel Balik lagi sampai di sini Nah kita lagi-lagi berada di OtopoJegit Garage Melihat mobil-mobil customer dari OtopoJegit Sedang melakukan pemasangan aksuris di OtopoJegit Garage Nah kebetulan ini lagi berada di depan Mobil Wuling RV milik salah satu customer kita Dan pada hari ini mobil cute ini Berwarna kuning lagi benar-benar sedia banget Pengen melakukan pemasangan crossbar dan juga roofbox Dan tapi saat ini nih Kalau misalnya kalian lihat Mekanik kita lagi melakukan fitting Agar benar-benar dipastikan pas dengan ukuran mobilnya Gimana prosesnya kira-kira? Langsung aja kita lihat Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman tadi udah lihat nih proses fitting dan juga pemasangannya Sekarang kita lihat nih gimana Crossbar dan juga roofbox ini setelah terpasang di mobil Wuling RV milik customer dari OtopoJegit Nah kita mulai lihat dari crossbarnya dulu nih sahabat Otopo Nah crossbar yang terpasang di mobil Wuling RV ini adalah Crossbar Pro 100 Yang disini kita memang menggunakan jepit body Karena Wuling ini juga gak punya roof railnya ya sahabat Otopo Nah jepit body ini Ini kalian bisa lihat Ini dudukannya benar-benar kuat banget Dan kalian gak perlu khawatir juga Ini akan merusak Bodi mobil kalian Karena kita punya dudukan karetnya Nah ini dijepitkan ke bagian dalam dekat jendela mobilnya Tapi kalau gak usah khawatir ini gak akan bikin mobil kalian bocor Jadi kalau misalnya hujan Kalian gak tentu takut air hujan bakal masuk Karena benar-benar aman banget Dan ini kuat tentunya Terus kita lanjut ke bagian roofboxnya nih sahabat OtopoJegit Roofbox yang terpasang di mobil Wuling RV milik customer kita ini adalah Roofbox jenis Adventure Yang dimana ini bisa memuat kapasitas itu 360 liter nih sahabat Otopo Tapi untuk muatnya secara kilogramnya Kita gak menyerangkan kalau sahabat Otopo lebih dari 50 kilogram Karena ini juga mengingat dimensi mobilnya Juga mengingat keamanan kalian Nah roofbox dari OtopoJegit ini Customer kita memilih yang berwarna glossy black Dimana kita punya jenis warna lainnya Ada putih dan juga ada yang karbonite Ini bisa dibuka dari dua sisi Dan tentu keamanannya terjamin Karena disini kalau bisa kalian lihat Ini bracketnya menjepit dengan kuat di bagian crossbarnya Dan bisa kalian lock di ada bagian dalamnya itu bisa diputar Terus bisa di lock Dan itu dipastikan menjepit dengan kuat banget Dipastikan aman nih sahabat Otopo Ini kalau misalnya kalian tutupnya gak sempurna atau gak rapat Kuncinya juga gak bisa dicabut Jadi OtopoJegit benar-benar menjamin keamanan Dari pemasangan crossbar dan juga roofbox ini Nah sebelum fix pemasangan crossbar dan juga roofbox di mobil wooling ini Tadi mekanik dari OtopoJegit itu terlebih dahulu melakukan fitting nih sahabat Otopo Nah itu merupakan salah satu keunggulan Kalau misalnya kalian datang langsung ke OtopoJegit Garage Karena mekanik kita langsung melakukan fitting Bagaimana pasnya, bagaimana cocoknya Sehingga kalau misalnya pasang roofbox maupun crossbar Itu dipastikan aman untuk kalian dan juga mobil kalian nih Selain itu desain dari roofbox OtopoJegit ini sudah aerodinamis Jadi kalian gak perlu khawatir meskipun roofbox ini berada di bagian atas mobil kalian Terkena angin dengan banyak Tapi ini desainnya sudah mengikuti laju angin Jadi dipastikan aman banget Karena kalian untuk memilih crossbar ataupun roofboxnya Sahabat Otopo kalian harus memastikan keamanannya Oleh karena itulah penyesuaian dimensi mobil dengan roofbox itu dipastikan harus pas Nah itu tadi ya sahabat Otopo kalian udah lihat bagaimana crossfittingnya, pemasangannya Dan kita juga tadi udah lihat bagaimana keunggulan-keunggulan dari roofbox dan juga crossbar dari OtopoJegit ini Jadi buat kalian yang juga punya wooling RIV barangkali di rumahnya Atau mobil lainnya, kalian yang pengen juga pasal roofbox dan juga crossbar Atau juga aksoris lainnya Karena kita punya banyak aksoris, kalian bisa langsung datang ke OtopoJegit Garage Di Rufo Sedan Square Block In nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat Dan buat kalian yang berada di luar kota juga gak perlu khawatir Karena kalian juga bisa melakukan pemasangan aksoris di toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Karena aksoris OtopoJegit itu sudah ada dari Aceh sampai Papua Tapi pastikan aksorisnya asli dari OtopoJegit Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel OtopoJegit dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari OtopoJegit Jangan lupa untuk follow akum media sosial OtopoJegit di TikTok dan juga Instagramnya OtopoJegit OtopoJegit bikin mobil auto keren, bye-bye! Sub indo by broth3rmax